Hai teman Motion, gue Han India dan sekarang gue lagi ada di Ngontrak, obrol abstrak Hai, baik kabarnya Alhamdulillah, thank you Jadi reinkarnasi ini album gue yang ketiga, secara garis besar kalau dari lagunya ini nyeritain masih tentang sedih-sedih, patah hati, kecewa, marah, galau dan lain-lain tapi pada akhirnya gue tetap menyelipkan di akhir-akhir lagunya tuh bahwa kita harus tetap baik-baik aja gitu kita tetap harus balik menyelamatkan diri kita sendiri gitu karena setelah galau, setelah ditinggalin banyak orang, kita harus tetap menyelamatkan diri kita sendiri supaya kita bisa tetap baik-baik aja pada akhirnya gitu disini ada 9 lagu dan untuk penulisan lagunya ini sendiri ada gue, ada Kak Marco, ada Kak Jessie, ada Kak Kitut sama ada Kak Josh, dan ada Kak Dimas dan Bianca juga gitu jadi emang kita ngegarap album ini tuh bareng-bareng waktu itu udah mulai nulis lirik, nyari notasi sampai akhirnya music basic yang ngerjain aransmennya gitu Reinkarnasi ini sebenernya tema albumnya sih masih sedih, patah hati, kecewa, marah dan lain-lain jadi intinya di album ini tuh menceritakan tentang perjalanan 5 fase setelah manusia mengalami kesedihan gitu karena Lalu Usai ini satu lagu yang merangkum semua cerita yang ada di 9 lagu itu jadi di Lalu Usai ini diceritain tuh dari yang awalnya marah, awalnya kecewa, awalnya patah hati, sedih sampai akhirnya dia bisa menerima lalu merelakan gitu di lagu ini oke cowok red flags menurut Hanin dia yang pertama adalah ketika dia baru kenal sama lo terus tiba-tiba dia ceritain kesedihan-kesedihan dia sama mantannya ceritain kesedihan masa lalu-masa lalunya itu kayak playing victim gitu loh, dia yang disakitin gitu itu bohong guys, biasanya itu dia yang kayak gitu ke mantannya yang kedua karena gue pengalaman waktu itu pernah ketemu cowok yang kayak gitu oh ternyata dia yang kayak gitu yang kedua adalah cowok-cowok yang seneng banget ngomongin cewe sama temennya kayak cowok-cowok lihat dong nih ini cakep ya, ini lucu nih, lucu nih takis kan? itu udah kayak lu jadiin pacar lu kayak nyesok sendiri nantinya pasti ntar udah punya pacar tapi mesti ngeliatin cewe-cowok lain kayak gitu-gitu yang ketiga adalah yang sekiranya kurang bertanggung jawab terus udah gitu kayak gak apa, etos kerjanya jelek gitu karena gak tau ya kalo gue mikirinnya tuh udah kayak buat jangka panjang gitu kalo misalkan dia bakalan terus-terusan kayak gitu kan apalagi dia laki-laki gitu yang nantinya akan mimpin akan bertanggung jawab gitu ya itu gak apa gak masuk di kriteria gue lah kayak gitu hubungan yang refleks adalah hubungan yang tidak memberikan kebebasan satu sama lain jadi ketika lu main sama temen cowok lu nih misalkan terus lu dilarang-larang harus video call kemana-mana gila putusin aja cowok kayak gitu gak suportif ya kayak wah emosi ya konten ini gak apa-apa oke jadi album baru gue yang judulnya Reincarnasi sudah bisa kalian dengarkan di seluruh digital streaming platform kalian bisa lihat lirik videonya juga visualizer video dan bisa request juga di radio-radio kesayangan kalian jangan lupa request di Motion Radio ya 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 ya